Halo semuanya kembali lagi di materi 2D motion graphic hari ini kita akan bermain dengan shape modifiers Oke apa itu shape modifiers nah kita contohkan dulu kita bikin sebuah sebuah rectangle kemudian disini ada yang ada tulisan ADD dan ada icon tombol play nah kita klik tombol playnya klik kiri ya di sini ada beberapa pilihan ada Merge Path Offset Path Parker and Blood repeater dan sebagainya ini merupakan shape modifiers nah ini shape modifiers itu tujuannya untuk merubah bentuk dari shape itu sendiri atau dari pet itu sendiri nah kita bahas satu-satu yang pertama kita akan bahas yang Merge Path ah yang Merge Path ini dia akan menggabungkan berbagai pet menjadi satu kesatuan sama hal ya seperti yang ada di Adobe Illustrator ya kalau di Adobe Illustrator itu namanya Pathfinder nah kalau di sini Merge Path jadi dia akan menggabungkan berbagai pet menjadi satu kesatuan nah tapi syaratnya di sini harus lebih dari satu pet karena kan mau digabungkan ya Nah dan syarat lainnya itu harus dalam satu layer maksudnya dalam satu layer itu di sini shape layer nanti di sini ada rectangle ada ellipse dan sebagainya jadi misalkan kalau saya contohkan ini terpisah ini terpisah nih terpisah di sini terpisah di sini kemudian saya akan tambahkan match pad nya kemudian saya ubah-ubah ini tidak ada perubahan apapun karena mereka berbeda layer oke kalau misalkan saya jadikan satu layer saya hapus dulu nah caranya untuk menggabungkan dalam satu layer kita aktifkan dulu layarnya layer shape nya kemudian saya klik aktifkan dalam keadaan aktif seperti ini kemudian saya bikin ellipse seperti ini nah jadi di sini ada ellipse ada rectangle seperti ini oke kemudian saya tambahkan match pad nya oke nah kalau di sini saya akan ubah-ubah match kemudian ada add ada subtract eh sorry ini di atas kemudian ada kemudian ada oh sorry sorry ini salah ini bukan di dalam sini jangan lupa diaktifkan dulu ininya kontennya karena jangan karena tadi saya akan saya masuknya di dalam rectangle seharusnya ada di luar oke saya tambahkan lagi nih kalau saya match nah dia berubah ya match kemudian subtract nah seperti ini nah jadi dia menggabungkan seperti ini jadi kalau kita geser-geser rectangle nya seperti ini nah ini yang match pad oke next selanjutnya oke kemudian yang kedua kita akan coba yang offset pad nah offset pad ini berfungsi untuk memperluas bentuk ya dengan mengimbangi pad aslinya kita coba ya kita coba buka nah disini ada temon itu kurangnya bebas nah disini ada line joinnya bisa round jadi ujungnya berubah seperti itu setiap sudutnya seperti ini ini pilihannya kemudian ada copies seperti ini ini di copy ya copies dan offsetnya bisa diubah nah seperti ini nah ini biasanya bikin semacam gambar buat hipnotis seperti ini ya pusing dingin bikin pusing itu seperti ini nah ini yang offset pad Oke oke selanjutnya kita coba dia oke selanjutnya kita coba tools yang Okay 나라 nous ya yang pucker undut Pucker and first ini semacam teknik warping sebenarnya ya etherus eh dia tuh semacam narik setiap sudut gitu ya semacam kayak di grup ini di討asиб ya coba kita contoh nah kita contohkan seperti ini ya jadi berubah bentuk gitu ya merubah bentuk dengan cara menarik setiap sudutnya gitu ya ini seperti ini kan ini yang pucker and blute Oke selanjutnya kita coba yang repeater Oke yang repeater kita coba bikin ini aja bikin circle angkor poinnya kita geser nah seperti ini repeater jadi repeater itu berfungsi sebagai penduplikat yang namanya aja repeater berarti merepeat ya sebenarnya mengulang itu ya dia bisa menduplikat itu mengulang ini dan bisa dimanipulasi juga ya kita coba repeater nah jadi tiga kan nah disini ada di pengaturannya propertisnya ada copies copies itu ini jumlahnya berapa misalkan 10 gitu jadi 10 kemudian offsetnya nah ini bisa diatur ya offset oke misalkan terus kemudian kalau kita buka transform repeaternya nah disini ada position ini bisa kita atur posisinya jaraknya seperti ini geser-geser kemudian scalenya skala nya kita bisa atur ada rotasi rotasinya kita bisa atur semacam ini oke nah ini bisa diatur oke misalkan eh misalkan saya akan buat satu lagi repeater oke oke seperti ini kemudian eh copy 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 saya akan samakan kemudian 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 posisinya saya nol kan yang biaya nya saya tarik ke bawah seperti ini oke saya atur nah jadi seperti ini nah jadi kita bisa eksplor bisa menduplikat mau seperti apa itu bisa ya tinggal diatur aja tinggal diatur aja oke kemudian saya akan coba menambahkan wiggle transform saya taruh di bawah repeaternya saya buka propertisnya kemudian saya buka transformnya nah disini teman-teman bisa atur posisinya jadi bisa diacak ya nah seperti ini kalau ini saya ubah skalanya juga secara random rotasinya juga bisa diubah-ubah nanti nah kemudian disini ada wiggle second itu untuk animasinya kalau saya play nah dia bergerak ya tapi kalau wiggle per second saya nol kan dia nggak ada gerak apa-apa nah ini untuk perubahannya ya jadi ini untuk kecepatan perubahannya bisa diatur ini seperti ini kemudian korelasinya bisa diatur juga kalau diseratusin korelasinya tetap sama kayak gini kalau pengen diacak di bawah 100 seperti ini kalau yang lainnya random sheetnya juga tinggal diatur lagi seperti itu kalau di play jadi seperti ini oke kita coba yang selanjutnya itu round corner round corner itu semacam dia menyesuaikan radius sudut ya menjadi lebih halus gitu ya kalau kita coba praktekkan nah jadi setiap sudutnya itu jadikan halus seperti ini ya kan kalau saya bikin lagi kemudian saya kasih round corner nah jadi halus seperti ini nah ini round corner oke selanjutnya kita akan coba yang trim pad nah ini trim pad itu shape modifier sejuta umat ya yang sering digunakan yang paling populer itu trim pad ya paling sering digunakan oke kita akan coba trim pad nah ini kita buka nah disini ada start start itu awal ya start itu awal ya dari awal dia dari awal seperti ini kalau kita lihat terus kemudian ada end kalau kita ubah-ubah seperti ini yang end yang end ini yang start kemudian ada offset saya pertebal dulu biar kelihatan nah kemudian disini ada offset saya bisa diatur oke kita coba animasikan saya reset dulu oke saya geser ke detik 1 disini kemudian saya aktifkan keyframenya dan saya geser lagi ke detik 0 saya nolkan persenanya jadi dari awal 0 kemudian menuju ke 100 kalau saya animasikan nah seperti ini kemudian yang startnya yang ini saya copy aja yang end saya copy saya block ctrl c kemudian start apply headnya tetap di detik 0 ya kemudian saya paste kemudian saya geser agak lebih maju startnya kemudian saya play seperti ini nah kita coba atur graph editornya seperti biasa kita ubah dulu jadi easy is graph editor seperti itu oke kemudian disini ada trim multiple shape ini jadi fungsi ini itu jika kita membuat lebih dari satu shape ya coba misalkan saya akan bikin dua ya setnya ya saya akan bikin saya duplikat kemudian saya geser sebelahan seperti ini kemudian saya ubah ininya trim multiple shape nya jadi individually nah gini ya kalau saya apply coba nah jadi yang individually ini semacam masing-masing ya jadi yang pertama dulu baru baru muncul yang kedua setelah itu ini saya pindahin ke bawah nah seperti ini nah kemudian kalau kita buka nah disini ada semacam arah ya ini arahnya bisa diubah misalkan saya yang ellipse kedua ini akan saya ubah arahnya ya bisa diubah nih arahnya dengan bisa diubah dua-duanya juga bisa diubah seperti ini oke kemudian saya akan coba edit padnya misalkan kita akan bermain dengan offset nah untuk mengedit padnya ini kita harus ubah dulu ellipse pad ellipse pad satunya menjadi bezier bezier pad ya caranya tinggal klik kanan convert to bezier pad sama yang ellipse 2 nya juga convert to bezier pad kemudian saya akan ubah titik awal itu titik awal dia munculnya itu di sebelah sini oke caranya di klik aja ujungnya yang mau kita ubah kemudian tinggal klik kanan klik kanan masuk mesh and shape pad kemudian set first vertex dan kalau kita lihat nah kan mulainya dari sini kan mulainya jadi dari situ oke sama yang kedua juga saya akan ubah mulainya mulainya dari sini set first vertex nah seperti ini hmm jadi adi masihnya seperti ini nah kemudian ketika sudah seperti ini kita bisa hanya bermain dengan offset aja ya ya si frame saya bermain offset seperti ini hmm ini bisa jadi dianimasikan offsetnya dan misal dari 0 saya keser kesini nah seperti ini oke ini yang trim pad oke kita akan coba yang selanjutnya yaitu ada twist 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 ini dia ya seperti namanya itu memutar ya jadi perubahannya memutar seperti ini nah ini twist memutar seperti ini kemudian ini center untuk posisinya seperti ini nah ini untuk yang twist simple sih terakhir kita akan bermain dengan wiggle pad dan zigzag oke saya kasih nama dulu biar nggak bingung angkor pointnya saya pindah oke yang atas yang atas saya kasih nama zigzag oke yang bawah saya kasih nama wiggle pad eh wiggle aja nah pertama dulu kita coba yang zigzag dulu nah kalau yang zigzag bentuknya seperti ini size nya kemudian per segmen nya kita bisa kasih seperti ini kemudian point ada corner ada smooth nah ada corner ada smooth jadi kita ambil tinggal bebas beli ini yang zigzag kemudian kita coba yang wiggle wiggle pad kalau wiggle dia lebih ke random ya random detailnya bisa diatur seperti ini nah ini wiggle per second nya untuk kecepatan dia bergeraknya seperti ini sebenarnya kita bisa atur juga point nya bisa smooth atau corner lanjut seperti ini ya ini tinggal diatur atur aja oke oke jadi itu dia beberapa shape modifier yang ada di after effect silahkan praktikan dan selamat mencoba selamat mencoba